Hai guys, apa kabarnya? Cerita kali ini bakalan datang dari film yang diangkat dari kisah nyata berupa film horror berjudul The Pope's Exorcist Kisah ini diangkat dari pengalaman Pastor Gabriel Amort seorang kepala eksorsisme Vatikan Ceritanya pada 1 Juli 1987 ada seorang ibu bernama Julia beserta kedua anaknya, Amy dan juga Henry mereka secara terpaksa pindah nih guys dari Amerika Serikat ke Spanyol karena sedang kesulitan keuangan mengingat 1 tahun sebelumnya suami Julia ini meninggal dunia kenapa harus pindah ke Spanyol? karena di Spanyol ini ada warisan turun-temurun guys dari keluarganya suami Julia berupa biara yang sudah lama tidak terpakai jadilah mereka harus pindah ke sana dan menempati tempat itu karena memang sudah tidak punya tempat tinggal lagi dan gak punya uang lagi kayak gitu ya untuk menyewa tempat lain anaknya Julia yang kedua, Henry yang nantinya akan dirasuki oleh iblis ini dia sebelumnya udah 1 tahun nih guys dia bisa berbicara atau membisu sejak matian ayahnya jadi kayak mengalami trauma yang mendalam gitu ya akhirnya sampai lah mereka di biara ya biara ini sedang direnovasi lalu si Henry berjalan-jalan di seputar proyek renovasi itu dan dia menemukan guys ada dinding yang diganjel sama bongkahan batu lalu dicabut atau diambil tuh sama si Henry gak lama Henry kerasukan guys dia mulai berbicara lagi setelah 1 tahun membisu kata-kata yang pertama kali keluar dari mulut Henry adalah kalian semua akan mati Henry mulai kerasukan lagi nih guys dan dia berkata seperti ini bring me the priest Julia bingung dong kenapa harus diminta dipanggilkan pendeta anakku ini kenapa? saat ada pendeta muda yang datang bernama Thomas dia masuk ke kamarnya si Henry akhirnya terlempar nih guys dan Henry langsung berkata wrong priest pendeta ini cupu di sisi lain Paus meminta Pastor Amort untuk menolong anak ini karena kerasukan ini terjadi sangat cepat guys singkat cerita saat Pastor Amort sudah berhadapan langsung dengan Henry dan mencoba untuk melakukan eksorsisme terhadap si Henry dia susah banget nih guys ngeluarin iblis dari tubuhnya anak ini karena iblis itu tuh sangat kuat gitu loh Pastor Amort akhirnya mengetahui nih guys iblis yang merasuki Henry namanya adalah Asmodeus seraja dari sembilan neraka Asmodeus adalah iblis yang menguasai napsu birahi wujud dari iblis Asmodeus ini dia memiliki tiga kepala guys yang pertama adalah banteng kedua adalah menyerupai manusia dan yang ketiga adalah domba jantan gak hanya itu guys dia juga memiliki ekor ular dan dia bisa menyeburkan api diceritakan dalam film ini Asmodeus itu berusaha untuk masuk ke dalam tubuhnya Pastor Amort yang mana dia memiliki misi nih guys dia pengen masuk ke Vatikan melalui tubuhnya Pastor Amort dan hendak menguasai dunia dengan kegelapan nah ending ceritanya gimana kalian langsung lihat aja di bioskop ya guys yang pastinya banyak banget adegan di film ini yang bikin merinding Pastor Gabriel Amort tetap melayani di Roma sampai 2016 saat beliau meninggal di September 2016 selamat menikmati Terima kasih.